Bapak kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah kami hari ini makanan secukupnya. Doa ini tidak diawali dengan permintaan langsung untuk diri, tidak. Tapi doa ini dimulai dengan urusan Tuhan. Bapak kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mu, mu, mu. Berarti doa ini diawali dengan urusan Tuhan, kepentingan Tuhan. Lalu ditutup juga, karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diawali dengan urusan Tuhan, ditutup juga dengan kemuliaan Tuhan. Lalu permintaan bagi manusia, kapan? Itu nanti di tengah. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya, tapi sudah mendahulunya dengan urusan Tuhan. Pernahkah saudara berdoa menempatkan kepentingan Tuhan di atas semuanya? Ingat, ini ada permintaan untuk diri, yaitu berilah kami makan hari ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Beri makan kami, ampuni kami, jangan membawa kami. Kami, kami, kami. Mi, mi, mi. Yang pertama, mu, mu, mu. Habis mu, 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 baru mi, mi, mi. Berarti Tuhan harus ditempatkan lebih dulu, kepentingan Tuhan dan kerajaannya, kehendaknya harus didahulukan daripada kepentingan diri kita. Sekarang kalau saudara berdoa, berapa banyak saudara berdoa demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya dibanding dengan kepentingan sendiri? Pernahkah saudara berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana, pendeta-pendeta, pemberitaan Injil, para misionaris? Pernahkah saudara berdoa supaya banyak orang lebih taat kepada Tuhan? Pernahkah saudara berdoa supaya firman Tuhan ditegakkan, supaya ajaran yang benar disebarkan? Atau saudara hanya datang membawa seluruh urusanmu kepada Tuhan? Hanya urusanmu, Tuhan tolong anak kami, Tuhan tolong bayi kami, nenek kami, babi kami, kambing kami. Iya, hanya semuanya, hanya urusanmu. Kapan saudara berdoa untuk kepentingan Tuhan? Ada seorang yang terkenal sebagai ratu kamar gelap. Kenapa dia disebut ratu kamar gelap? Karena dia punya problem sama matanya. Sehingga matanya tidak boleh mendapatkan cahaya yang normal. Kalau dia mendapatkan cahaya, matanya terkenal cahaya, maka seluruh tubuhnya akan sakit. Dan karena itu dia hanya cocok dengan cahaya lilin dalam kamar. Itu saja yang cocok. Karena itu dia tinggal dalam kamar saja dengan satu batang lilin. Nah, karena dia ada di dalam kamar yang gelap, maka dia disebut sebagai ratu kamar gelap. Dan dia menghabiskan banyak hidupnya dalam kamar gelap itu. Dan saudara-saudara akhirnya sampai mati juga di kamar gelap. Setelah dia mati dan kamarnya dibersihkan, ternyata orang-orang menemukan ada begitu banyak kertas doa di dalamnya. Kertas-kertas doa, dia berdoa, apa yang dia doakan dia tulis, mana yang sudah dijawab dia catat. Dan menariknya saudara-saudara, rupanya tidak ada satu kalipun ada doa supaya dia sembuh. Tidak. Dia tidak pernah berdoa supaya dia lepas dari penderitaan. Tidak. Yang dia doakan adalah dia mendaftarkan begitu banyak hamba Tuhan yang selalu dia doakan. Dia kalau mendengar, oh ada hamba Tuhan, ada misionaris di sini, ada orang penghutbah di sini, dia tulis namanya dan dia doakan. Terus itu saja. Dia telah berdoa demi kepentingan kerajaan Tuhan. Maka orang lalu mengelari dia sebagai ratu kamar gelap. Saudara, kalau saudara sering berdoa, pertanyaannya, seberapa sering saudara berdoa untuk kepentingan Tuhan? Seberapa saudara berdoa untuk kerajaan Tuhan? Seberapa saudara berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan? Untuk pemberitaan Injil? Pokoknya urusan kerajaan Allah. Berapa banyak saudara berdoa? Kalau saudara hanya berdoa untuk dirimu, kebutuhanmu, kepentinganmu sendiri, Kamu berdoa secara egois. Doa Bapak kami mengajar kita supaya menempatkan Tuhan di atasnya.